Setelah itu, banjir merendam beberapa daerah hingga ketinggian 2 meter di Belitung Timur. Sebagian wilayah terisolir karena jembatan roboh. BNPB mengerahkan dua helikopter untuk pantau banjir dan bagikan logistik. Kepala BNPB bersama Bupati Belitung, Kapolres Belitung, dan Sekretaris Provinsi Bangka Belitung meninjau lokasi banjir dari udara. Belum ada data resmi berapa rumah warga yang terdampak banjir. Bantuan dari BNPB diserahkan secara simbolis kepada Wakil Gubernur Babel untuk para pengungsi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.